Kenapa ada bagi hasil namun tidak ada bagi rugi? Saya balik bertanya, memang ada yang mau bagi rugi? Saya pun tidak mau kalau harus bagi rugi Kalau saya bagi mau, bagi hasil saya mau, bagi untung mau Tapi rugi saya tidak mau berbagi Karena dalam Islam Konsep musyarokah, mutorobah Dan yang serupa itu sejak ini itu sama Sama-sama musyarokah Hanya saja mutorobah Ini karena modal dari pihak Satunya itu berupa skill Tenaga Maka Terkala terjadi kerugian Musyarokah atau amil pelaku usaha yang modal yang berupa skill Yang itu tidak kalah bernilai dibanding sekedar modal uang Dia harus menanggung kerugian berupa skillnya Terkala dia bekerja sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun Ternyata tidak, untung perhatikan tenaga dia telah terkuras Terkuras waktu dia, pikiran dan lain sebagainya Namun tidak mendapatkan hasil Karena dia menanggung kerugian berupa skill Dan pelaku modal dia menanggung kerugian berupa finansial Sehingga adil Masa sekadil betul-betul dapat terwujud Namun kalau yang terjadi seperti yang dipraktekan di perbankan syaitat yang ada Pelaku modal, pelaku usaha terkala gagal usaha Dia sudah tenaga yang hilang, waktunya habis Tidak mendapatkan keuntungan Masih juga harus mengembalikan modal utuh Maka praktek dia rugi dua kali Skillnya rugi, waktunya habis Dan dia masih harus membalikan uang orang Ini tentu tidak adil seperti itu